Sementara itu Presiden Jokowi Dodo memastikan stok pangan jelang Ramadan dalam kondisi aman. Jokowi juga menyebut harga beras akan turun. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangannya di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Senin 4 Maret. Sehingga persiapan-persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras saya kira stoknya enggak ada masalah, dan bahan-bahan yang lainnya nanti akan secara detail akan saya lihat di lapangan. Tapi di beberapa pasar, coba dilihat sekali lagi, dilihat mengenai beras di pasar Cipinang atau di pasar Johor di Kerawang, sudah mulai turun. Dan kita harapkan karena panen raya ini akan di lapangan mulai panen, dan panen raya segera mungkin dalam satu bulan ke depan akan terjadi. Saya kira harga itu akan turun banyak. Gabah juga saya mendapatkan informasi di lapangan sudah turun. Tetapi juga turunnya jangan drastis, karena petani juga perlu diberikan ruang. Terima kasih telah menonton!